Halo ke cuman ya, telah dibuka ya nih toko burung dan pakan dan aksesorisnya teman-teman yang berletak di Dusun Kebun Dalam Desa Sukorjo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosopo ayo siapa aja yang membutuhkan, yuk mampir-mampir, dijamin harganya pasti ekonomis yuk mampir yuk ke toko kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya Randi oke di video kali ini, saya mau kasih tutorial ya teman-teman ya gimana sih caranya perawatan burung puter lokal lagi beranak atau ngeloloh ini teman-teman, yang kemarin saya sudah upload ya berapa lama dan perawatan lagi mengerami dan ini perawatan kalau lagi ngeloloh nih teman-teman tuh anaknya, oke saya deketin, tuh ada dua ekor dan perawatannya seperti apa dan makanannya seperti apa kalau saya yang pertama itu yang penting nih ini saya dari mengerami ya, mengerami belum saya ganti tuh teman-teman tapi tetap aja, saya uji coba, tetap aja masih juga menetas ya jadi ini sudah sekitar 4 hari sudah menetas 4 hari dan baru saya sempat menggantinya teman-teman ini saya sarapin ini mau saya ganti ya teman-teman ya pertama kita ganti sarapnya ini dulu kalau sedikit susah teman-teman bisa cara naruh tatakannya ini jangan sampai kena sarang seperti saya itu karena akan sangat sulit untuk diambil dan takutnya dia murung teman-teman ya tapi akan saya coba barangkali dia masih bisa ngeloloin ya oke teman-teman ini dia sudah saya bersihkan saya ganti ya dan kalau untuk burung puter ini kayaknya gak masalah sih ya jadi dia itu bukan tipe burung yang jinjonan nah jinjonan itu yang mudah pergi gitu teman-teman maksudnya kalau misalkan diganggu itu dia akan meninggalkan anaknya tapi kalau untuk puter itu tidak teman-teman itu anaknya teman-teman saya deketin itu sekitar umur 4 hari mau 5 hari itu sudah segitu ya oke dan selanjutnya untuk makanan sendiri ini saya campur-campur nih ada jagung ada beras ada milet ada fur fur ayam dan gapah teman-teman saya campur-campur ya biar si indukannya itu milih mana aja sih yang harus dimakan dan dikasih anaknya teman-teman jadi cukup gampang cukup mudah teman-teman ya untuk berternak burung puter lokal ini jadi dia itu sangat gampang banget dan ntar kalau dia sudah segini rawatan hariannya seperti ini ntar sampai anaknya itu sampai terbang sampai dia indukannya berbunyi lagi apa berterol lagi gitu ya berterol lagi baru ntar diganti lagi teman-teman cukup mudah cukup gampang kan teman-teman kan walaupun burung yang sangat sulit untuk di dijual tapi ya cukup lumayan juga lah kalau untuk buat sehari-hari buat penghobi ya dan ini anak-anakannya teman-teman sudah mulai gede nah itu teman-teman informasi dari saya tutorial perawatan burung puter lagi ngeloloh mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semakin konten ya teman-teman oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keceman ya indonesia selamat menikmati